Intro Pemirsa berawal dari keresahan perpolitikan di tanah air belakangan ini semakin memanas Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa di kota Padang Yang tergabung dalam organisasi Paguyuban Parit NKRI Menyatakan sikap untuk menolak bentuk kampanye yang memecah belah bangsa Sara atau hoax Organisasi ini sepakat akan menjadi relawan pengawas dalam pelaksanaan pemilu nantinya Agar terciptanya pemilu damai di tanah air Saat ini Indonesia telah disibukan oleh kontestasi politik Bahkan telah masuk tahapan kampanye Beberapa pilihan telah disusualisasikan di berbagai media Banyak hal yang telah terjadi hari ini tanpa disadari telah berdampak terhadap masyarakat Baik melalui isu, fakta-fakta yang terjadi Serta berbagai kegiatan-kegiatan yang telah digelar Di tengah suasana politik hari ini kian memanas di negeri ini Yang berangkat dari perbedaan-perbedaan pandangan Banyak masyarakat yang terbawa arus Ditambah lagi dengan penggunaan media sosial yang berisiko menyulut perpecahan di tengah masyarakat Terkhusus maraknya gerakan yang mengatasnamakan hashtag 2019 ganti presiden Yang kemudian menimbulkan pandangan lain dari berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum Makanya sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa Yang tergabung dalam Paguyuban Parit Paga NKRI Sumatera Barat Sebagai inisiator penampung pendapat masyarakat Yang mengundang sejumlah masyarakat, mahasiswa, dan pers untuk meneklarasikan pernyataan sikap sebagai berikut Paguyuban Parit Paga NKRI menyatakan yang pertama menolak seluruh bentuk kampanye Yang berpotensi memecah belah masyarakat di Sumatera Barat Itu yang pertama Yang kedua menolak kampanye yang memuat isu sana dan politik uang Dan yang ketiga menolak kampanye yang dianggap berpotensi mahar Deklarasi ini bertujuan mengkampanyakan pemilu damai Sebagaimana kepedulian dari anak muda sebagai anak bangsa Dalam menjaga persatuan bangsa yang mengikat diri dalam Paguyuban Parit NKRI Yang menyatakan tolak perpecahan dalam pemilu Selain itu Paguyuban ini juga menyatakan sikap siap untuk menjadi relawan pengawas pemilu Kegiatan hari ini yang kita gelar adalah kegiatan yang mengkampanyakan pengerakan pemilu damai Di mana kami melihat sudah banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia Dan kami merasa pulih sebagai anak bangsa, pemuda bangsa Mengikat diri dalam Paguyuban Parit Paga NKRI Menyatakan bahwasannya tolak perpecahan dikarenakan pemilu Agenda politik ini hanya sejenak Akan tetapi persatuan bangsa perlu yang diutamakan Nah hari ini kami laksanakan dalam bentuk konferensi bers kegiatan Parit Paga NKRI menyatakan lima sikap tadi Mungkin itu Di Sumatera Barat sendiri seberapa pentingnya? Ini pandangan dari Paguyuban Menurut saya Sumatera Barat merupakan masyarakat yang cukup menjaga perdamaian Nah akan tetapi dikarenakan isu-isu yang tersebar di media Isu-isu yang tersebar efek dari perpolitikan 2019 Berdampak terhadap sudut pandang masyarakat Nah hari ini kegiatan ini kami laksanakan Bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat Menyampaikan kepada masyarakat Jangan terbawa isu yang tidak jelas Jangan terbawa dengan hal-hal yang memprovokasi Karena kenapa bangsa ini lebih penting daripada pemilu Tetapi proses untuk mendapatkan pemimpin di Indonesia Melalui proses pemilu oleh sebab itu Mari kita laksanakan pemilu dengan cara yang dalam Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.